Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kota Ambon, James Ma'atita, menyesali Kepala Taspen Ambon, Surya Mustafa, yang berinteraksi dengan warga setelah terpapar COVID. Ma'atita khawatir Surya Mustafa bisa menulari virus kepada warga. Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kota Ambon, James Ma'atita, menyesali Kepala Taspen Cabang Ambon, Surya Mustafa, yang tengah berinteraksi dengan pengunjung di gedung kantor Taspen setelah terpapar COVID-19. James mengatakan Mustafa seharusnya menjalani isolasi mandiri atau isoman di rumah selama beberapa hari ke depan. Sebab kondisi yang bersangkutan masih terpapar COVID-19, bukan memutuskan untuk berkantor setelah mendengar pelayanan Taspen yang sempat tertutup setelah mendapat kritikan dari salah satu anggota DPRD Kota Ambon. Kepada Meluka TV, Rabu Sian di Balai Rakyat belakang Soya Ambon, James mengatakan setelah mengikuti pemberian media terkait Kepala Taspen yang terpapar COVID-19, namun masih mendatangi kantor bahkan berinteraksi dengan pengunjung di lokasi pelayanan yang dipusatkan di halaman kantor. Malatita juga menambahkan sebagai pimpinan di lembaga Taspen se-yogianya memberikan contoh teladan terhadap bahaya wabah corona, apalagi dirinya sedang terinfeksi virus dan sedang isolasi mandiri. Adapun terkait dengan pelayanan kantor Taspen, politisi senior asal Partai PDP ini meminta Kepala Taspen bisa menunjuk PLH selama dirinya masih terpapar COVID-19, bukan seenaknya keluar rumah dengan kejala COVID-19. memberikan panutan, memberikan contoh teladan kepada masyarakat. Nah, apabila memang telah terbukti bahwa seorang pejabat itu positif, COVID, maka yang harus dilakukan adalah melakukan pendelegasian tugas kepada bawahannya, yang punya keunangan itu. Dengan melakukan pendelegasian itu, maka tugas-tugas lembaga itu bisa dilakukan dengan baik dan lancar bagi kepentingan masyarakat. Sehingga pelayanan-pelayanan yang terjadi, misalnya di Taspen itu, yang pelayanannya masyarakat itu lewat pagar, itu tidak perlu terjadi. Karena bagaimanapun juga, masyarakat membutuhkan pelayanan dari lembaga yang memang punya tugas tentang menjaga itu. Jadi, ketatannya itu, supaya siapapun pejabat itu, ketika dia terindikasi positif, maka harus segera mendelegasikan tugas itu kepada orang yang tidak menang setelah dia. Ini yang harus dilakukan. Jadi, tidak bisa dia kemudian harus masuk kantor dan tidak melakukan pendelegasian yang bisa berakibat menularkan COVID itu kepada orang lain. Sebagai informasi, pelayanan kantor Taspen sempat dibatasi pengunjung di mana setiap pengunjung yang datang hanya diperbolehkan untuk memasukkan dokumen melalui pintu pagar yang diterima anggota Satpang. Taspen membatasi pelayanan setelah sejumlah pegawai dilaporkan terpapar COVID-19 dan mereka tengah dirawat di rumah sakit dan sebagian menjalani isolasi mendiri. Kasus kelalaian kepala Taspen yang terpapar COVID-19 tengah berinteraksi dengan pengunjung di halaman kantor Taspen pada selasa siang menuai tanggapan pansus COVID-19 DPRD, Kota Ambon. Kasus ini juga sudah disampaikan kepada Satgas COVID-19 Kota Ambon. Timoloka TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.